Saudara Perhelatan Indonesia Afrika Forum ke-2 fokuskan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Perhelatan yang dirangkai dengan forum tingkat tinggi tentang kemitraan multi oleh pemangku kepentingan ini akan membahas diskusi konstruktif serta menggali potensi kerjasama khususnya di bidang ekonomi. Perhelatan yang digelar di Bali ini juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, kerjasama ekonomi bilateral dan regional serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Abdul Kadir Jailani, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan pada IAF ke-2 ini akan ada berbagai kesepakatan dan diskusi yaitu penanda tanganan MOU, IMP dan GUMA pertemuan konsul kehormatan Indonesia di kawasan Afrika Workshop on Downstreaming Mining with Value Added Indonesia Afrika diskusi panel Tony Blair Institute tentang AFCFTA dan penanda tanganan beberapa MOU dengan perkiraan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,9 triliun rupiah. IAF ke-2 di Bali akan memperkuat kolaborasi di 4 sektor prioritas yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mineral. Sebagai mana kita ketahui bahwa para konsul kehormatan ini adalah jembatan bagi Indonesia dalam memperkokoh hubungan bilateral dengan beberapa negara Afrika. Seperti IAF yang pertama IAF ke-2 pada tahun 2024 ini tujuan utamanya adalah untuk memperkokoh kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Tadi Pak Bogak menyebutkan HLF MLP salah satu tujuannya bagaimana kerjasama melakukan partnership untuk mendolong percepatan untuk pencapaian target dari SDGs. Tentunya apa yang kita lakukan juga serve the same purpose atau juga untuk dilakukan untuk tujuan dan sasaran yang sama. Dan yang lebih penting lagi hubungan politik antara Indonesia dan Afrika ini telah terjalin kokoh sejak tahun 1955 dan fondasi kokoh tersebut penting digunakan untuk membangun kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.